Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di Satu Meja, ada forum. Saya berpindah ke Yudhya Alamsyah, pengacara dari Liga Akbar. Mas Yudhya, jadi Liga Akbar mencabut keterangannya yang diberikan tahun 2016. Dari keterangan seperti apa, dicabut seperti apa, Yudhya? Iya, pada saat diperiksa di Polda Jabar, pen kami Liga Akbar mencabut beberapa poin, pada keteranganan 2016 itu ada poin-poin yang cabut. Di antaranya terkait dengan kronologis. Pada saat terakhir kali Liga Akbar bertemu dengan Eki dan Vina. Pada saat terakhir kalinya ini, dari BAP yang 2016 itu, bahwa pada saat Eki, Vina, dan Liga Akbar nongkrok di warung depan SMA 4, itu pada malam harinya di BAP yang lama, yang 2016 itu, mereka bertiga berjalan bersama. arah jembatan Talun, yang tujuannya itu ingin ke Kuningan. Nah, di situ terjadi adanya teriakan, diteriaki, dilepari, dan dikejar. Nah, sebenarnya keterangan tersebut itu tidak ada. Tidak ada peristiwa tersebut. Yang ada bahwa pada saat Vina, Eki, dan Liga Akbar di warung depan SMA 4, nah ini Eki dan Vina ini berpamitan, dua hari ini untuk menuju ke Kuningan. Sedangkan Liga Akbar ini tidak ikut dengan mereka. Nah, ini peristiwa kronologisnya itu terlalu begitu. Oke, baik. Saya tanya ke Liga Akbar ya. Liga, kenapa dulu Anda memberikan keterangan seperti yang Yudhya Alam Syah terangkan tadi? Apa yang terjadi? Ada tekanan atau situasi seperti apa? Karena saya juga awalnya, nggak tahu kalau ada pemiksa kan, tiba-tiba kan dijemput di rumah tuh. Hah? Di rumah, dibawa ke Polres Cemenkota, saya nggak tahu kalau mau ada pemiksa BAP. Nggak, tapi ketika Anda diperiksa memang cerita seperti tadi? Ya, diarahkan, Pak. Diarahkan? Ya. Yang mengarahkan siapa? Liga? Kalau periksa, saya sudah mengatakan, saya tidak ada di situ dan saya juga tidak tahu. Artinya diarahkan oleh siapa? Pemeriksa. Oleh pemeriksa? Ya, Pak. Lalu kemudian ada pencabutnya di mana? Pencabutnya di Polda, Pak. Di Polda sekarang disabut? Ya, di BAP yang dahulu saya cabut, Pak. Oh, waktunya begitu panjang. Kenapa disabutnya baru sekarang? Ya, karena dulu saya awam hukum, tidak tahu kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Sekarang sudah tahu hukum? Digampingi kuasa hukum saya, Pak. Oke, jadi kuasa hukum mengkonstruksikan ulang dan kemudian mengarahkan Anda untuk mencabut BAP? Tidak. Tidak? Itu karena saya sendiri, Pak. Saya konsultasi dulu apakah BAP yang dahulu bisa dicabut atau tidak. Tapi semata-mata ketika 2016 Anda diperiksa semata-mata hanya diarahkan ya untuk bercerita seperti itu? Iya, Pak. Dan ketika keterangan Anda dibawa ke persidangan juga tetap seperti itu? Tetap seperti itu, Pak. Baru kemudian, sekarang kemudian dicabut ya? Dicabut, Pak. Oke, baik-baik. Kembali, Pak Sandi, ini ada seperti benang kusut gitu. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Refleksi internal dari kepolisian itu? Jadi sentri ke saya sekarang dibatian ya? Oh iya, silahkan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kami sangat terbuka untuk bisa mendapatkan informasi apapun dalam rangka untuk memperterang tindak bidana yang terjadi. Masukan-masukan dan saran itu menjadi sesuatu kritik yang membangun buat Polri. Kami yakin dan percaya kami belum sempurna. Tetapi kami akan berusaha yang semaksimal mungkin. Maka tadi kita buka dalam bentuk hotline. Kalau memang ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai. Banyak? Banyak, 180 lebih. 180 lebih? Iya. Gitu. Perpasaran, masukan, dan sebagian. Tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau seandainya memang tidak sesuai ataupun mungkin tidak menjawab pun bagi saksi ataupun bagi tersangka boleh. Oke, oke. Menolak juga boleh. Mencabut juga boleh. Salah ada alasannya ya? Iya. Silahkan saja. Itu kan menjadi bagian dari pembuktian. Yang jelas bahwa sebagai garis besar kasus ini tadinya dilaporkan dengan lakal lantas. Kecelakaan lalu lintas, kemudian tim dari kepolisian datang ke TKP, kemudian diketahui karena dilaporkan oleh laporan masyarakat itu adalah lakal lantas, maka diproses sesuai dengan ketentuan lakal lantas yang ada. Ketika hadir di sana ternyata tadi, karena tadi saya baru merilis untuk update kasus dan sebagai informasi tambahan bahwa besok pagi insya Allah kasusnya PG dilimpahkan kejaksaan. PG dilimpahkan kejaksaan? Iya. Berarti peradilan bisa gugur ya? Oh, bukan masalah gugurnya. Itu bagian dari dinamik yang dilalui. Iya. Tetapi kerja keras penyidik itu telah bisa menyimpulkan bahwa kasus tersangka PG besok pagi dilimpahkan kejaksaan. Tadi saya update. Oke. Nah, salah satunya adalah kita menjelaskan ulang dari awal. Kasus awalnya adalah lakal lantas. Kemudian ketika... Polisi bekerja. Polisi bekerja. Ketika di TKP awal ada salah satu korban yang namanya Ananda Vina, itu belum meninggal. Makanya ketika mau dibawa ke rumah sakit menunggu mobil. Karena mobil yang dipakai, mobil sidang. Tidak bisa untuk membawa. Kemudian mobil datang, dibawalah petugas untuk ke rumah sakit. Dan ternyata dalam perkembangannya, Vina juga meninggal. Kalau yang Ananda Kiki, al-mahrum, dia sudah meninggal dari TKP. Dari keterangan awal informasi masyarakat karena lakal lantas, maka diproses setelah dikembalikan jenazah, langsung dimakamkan. Namun setelah itu baru beredar. Bahwa Pak, kemarin ada keributan. Pak, kemudian ada informasi lain yang dikumpulkan oleh penyidik. Dan ternyata ada suatu hal yang kejanggal untuk lakal lantas tersebut. Kenapa kalau lakal lantas itu janggal? Karena kalau dibilang itu adalah lakal lantas, helmnya tidak lecet. Tidak lecet? Helmnya masih utuh. Motornya si korban juga tidak ada yang rusak. Hanya lecet sedikit. Kemudian dilihat dari hasil visumnya, masa helmnya tidak pecah, tengkoraknya bisa? Oke. Tadi yang disampaikan oleh Mas Indah memang tidak salah. Karena memang itu di judulnya, di dalam hasil visum adalah trauma tumpul. Trauma pendatumpul. Tapi ada kelanjutannya. Trauma tumpul pada berupa patah tulang atap tengkorak. Mohon maaf sih, sebenarnya saya tidak mau menyampaikan ini. Tapi ini untuk menambahkan informasi tambahan. Atap tengkorak bagian belakang, bagian depan dan belakang. Patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, patah tulang rahang bawah. Itu menjadi bagian, kalau itu dibilang sebagai kesalahan luntas, ada hal yang janggal. Dan lain sebagainya. Sehingga, dari hasil tersebut, maka dilaksanakan penyelidikan. TKP-nya ada dua tempat. Satu masuk wilayah Pores Kota Cirebon, dan satu tempat berkumpunya masuk ke Pores Kabupaten. Sehingga, dilimpahkanlah ke polda. Proses berjalan, sudah dilaksanakan penyidikan, sudah dilaksanakan penelitian oleh kejaksaan, di kejaksaan juga sudah dinyatakan lengkap, proses sudah difonis oleh pengadilan, dan ini semua diungkap di pengadilan. Keyakinan Hakim adalah pelaku bersalah. Oke, semua terbuka di persidangan nanti ya? Di persidangan dibuka. Kemudian di pengadilan negeri tidak cukup, dia banding. Di pengadilan tinggi, demikian hanya, sampai ke kasasi. Dan tidak hanya cukup di kasasi, yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman sekalian, bahwa tersangka yang terlibat kasus tersebut, ada tujuh orang itu, juga mengajukan gerasi kepada Presiden. Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden? Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Pada tanggal 24 Juni 1999, di mana salah satu syaratnya, dia membuat pernyataan, tujuh-tujuhnya membuat pernyataan sendiri, salah satunya menyatakan poinnya adalah, dia mengakui kesalahannya, dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut, karena merugikan pihak keluarga korban, maupun keluarga yang sendiri. Itu bagian yang utuh, dan gerasinya ditolak. Oke, gerasinya ditolak. Oke, baik. Sujiwatejo, saya ingin lihat Anda sebagai budayawan ya. Ini, huru hara dalam tanda petik, dalam bahasa saya, muncul setelah kemudian film dibuat, netizen bergerak, dan kemudian seperti sekarang ini, karut-marut seperti itu. Gimana Anda memandang peristiwa ini? Itu sudah lama, Kang Budiman ya. Jadi, pengaruh karya seni terhadap gerakan sosial, itu selalu dipertanyakan sebelumnya, termasuk di Uni Soviet, sastra, apakah gerakan-gerakan itu, karena dulu, karena puisi Rendra, ada penyair besar namanya dulu, Rendra, atau ini karena film. Karena, saya percaya kepada teori fisika modern, bahwa tidak ada satupun peristiwa di dunia ini, tidak ada satupun peristiwa di dunia ini, yang boleh terjadi hanya karena satu sebab. Oke. Itu fisika modern yang saya anjut. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Sandi, tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri sekarang berapa? Tingkat di antara lembaga-lembaga? Alhamdulillah, sampai dengan terakhir kemarin, dari operasi lebaran, meningkat menjadi 87% lebih, dan terakhir, yang dari, rilis Bapak Kapolri yang terakhir adalah 90,4%. 90,4%? Terakhir. Tinggi itu? Iya, agak tinggi, tapi maksudnya gini, jangan-jangan film ini bertemu dengan masyarakat yang sudah tidak percaya kepada Polri. Gitu loh. Karena film nggak mungkin berdiri sendiri. Saya lihat ini ditonton hampir 5 juta orang dalam 41 hari. Itu sangat tinggi untuk film Indonesia menurut. Oke. Jadi bagaimana itu ditonton, dan tiba-tiba mendapat pengakuan netizen, kalau tidak dibarengi oleh frekekan harus ada resonansi. Kecuali kalau ternyata urutan lembaga paling dipercaya apa Pak sekarang? Ada nggak surveinya? Kang Budiman, tahu nggak? Mungkin... Ya, polisi termasuk cukup tinggi. Oh, cukup tinggi? Harusnya tidak dapat resonansi itu. Karena ada juga film Marsina, ada juga nggak film atau pementasan tentang Wiji Tukul. Anda mau mengatakan apa? Nggak, nggak menyebabkan gerakan seperti ini. Artinya film Marsina, film Wiji Tukul berbeda reaksi netizen dalam kasusnya Vina? Beda. Kenapa beda? Ini sangat masif. Saya nggak tahu. Nah, dugaan saya, kalau memang rendah kepercayaan kepada polisi berarti ada resonans, kan? Nah, ini kepercayaan tinggi berarti. Berarti dugaan lain karena... Survei dari Bank Kumpas, Mas, waktu itu. Survei dari Bank Kumpas juga, salah satunya. Oke. Berarti karena masalah yang sangat personal. Kalau Marsina kan masalah buruh. Masalah Wiji Tukul juga masalah pergerakan bawah. Generasi sekarang kan nggak makan gitu-gitu, Kang Budiman. Begitu masalah pembunuhan, remaja, gen Z, atau apa yang mungkin terkait dengan dugaan-dugaan cinta dan lain sebagainya. Ini peristiwa 8 tahun lalu, Tejo. Peristiwa 8 tahun lalu nggak masalah. Ya, dibuat film dan kemudian kehidupan. Kalau Kang Budiman ingat, si Anida yang Jessica Wongso, itu juga rame. Rame. Tapi tidak rame sekarang? Oh rame. Tapi kejaksaan sampai angkat bicara. Kami akan tetap ada kebutuhan ini, biarpun masyarakat ngomong ini. Sekarang kan polisi kelihatannya juga memperhatikan. Iya, itu aja. Oke, baik. Mas, dari Saiful Salim, dari keluarga Finan. Sebetulnya apa sih yang sekarang kejanggalan-kejanggalan dirasakan dari keluarga Finan? Sebetulnya dalam kasus ini. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa kejanggalan yang kami lihat dalam masa prosesnya, kami dari tim Hotman 911, itu menjadi kuasa hukum di tanggal 16 Mei kemarin. Nah, setelah pasca film ini viral, pihak keluarga Finan datang ke Bang Hotman untuk melakukan pendampingan. Tentu Bang Hotman pasti akan menanyakan pendampingan apa, perkara sudah selesai, putusan sudah ingkrah. Namun, yang disampaikan oleh keluarga itu adalah masih ada tiga DPO yang belum dicari. Begitu. Nah, lalu kami membuat satu tim kecil untuk melakukan investigasi secara independen. Sehingga ini menjadi viral, salah satu perannya itu adalah Bang Hotman. Ketika Bang Hotman menyampaikan melalui sosial medianya. Sosial media, ngomong Pak Cokowi, bikin tim mencari fakta gitu ya. Betul. Nah, oleh sebab itu, ketika perkembangan yang kemudian saat ini berkembang di masyarakat, Bang Hotman juga tentu akan melihat dalam dua sisi. Yang pertama, melihat secara objektif untuk kedudukan korban maupun pelaku, itu adalah konteks keadilannya. Misalnya kita bicara soal Fina. Sekarang, almarhumah Fina yang perlu kita pertanyakan. Kalau memang misalnya ini adalah benar dan betul bahwa terpidana yang lain itu adalah bukan pelaku, dan Peggy yang ditangkap ini adalah bukan pelaku, lalu kita abaikan soal fakta persidangan. Atau yang poin kedua, apakah ketika Fina untuk mencari satu keadilan itu dengan mengatakan bahwa pelaku yang tujuh terpidana dan satu sudah bebas, dan satu yang telah ditangkap itu adalah Peggy, dan dua DPO lainnya, apabila misalnya mereka yang kemudian melakukan tindak pidana, lalu keadilan bagi Fina itu seperti apa? Karena saat ini ketika kita melihat proses di Polres maupun di Polda ya, itu sangat menjanggal menurut kami. Kenapa? Sangat janggal. Sangat janggal. Misalnya kita bicara soal proses penyelidikan dan penyelidikan di tingkat Polres Cirebon, dan penyelidikan dan penyelidikan di tingkat Polda, sampai bahkan perkara ini dinyatakan P21 oleh kejaksaan, dibuatkanlah dakwaan, dibuatkanlah tuntutan, dan bahkan hakim itu memutus. Ketika hakim memutus bahwa benar 7, sorry, bahwa benar 8 orang itu adalah melakukan perbuatan pidana, dan tiga lainnya itu dalam keadaan DPO. Putusan hakim di dalam amar putusan yang paling terakhir itu, hakim mengatakan tiga ini masih DPO. Nah, kalau masih DPO kenapa? Yang kami sayangkan sekali itu adalah Polda Jabar itu memberikan informasi kepada publik, seharusnya jangan tergesa-gesa, masa mengatakan bahwa dua itu adalah fiktif. Berarti sama saja, dalam hal ini adalah kepolisian, itu mengatakan bahwa kerja kejaksaan dan putusan hakim itu adalah tidak sesuai. Oke. Ya, oke, baik. Nah, saya ada tambahan sedikit, oleh sebab itulah makanya menurut kami, Bang Hotman sampai sehari ini menitipkan pesan kepada seluruh penegah hukum, dalam hal ini adalah Polres, atau ya Pak sorry, Polda, itu meminta hanya satu, yaitu adalah memberikan kejelasan terkait dengan dua DPO. Kami tidak mengejar yang lain, karena ini kita berangkat dari fakta persidangan, mungkin seperti itu. Baik, Pak Ugro, ini kan menarik ya, banyak sekali tadi terungkap berbagai kecanggalan, orang juga bisa seandainya mungkin tidak viral, dan tidak ada film dan kebenaran viral, kemudian tidak terungkap, jawaban Pak Ugro seperti apa sih? Tapi jawabannya setelah jeda berikutnya. Terima kasih.